Ya benar Ustadz Di akhir kalimat Ustadz tadi ya Seandainya Seandainya Allah para pemimpin Negeri kita itu belajar tentang hari kiamat aja Tentang hari akhir aja Mungkin Dia takut Bahwa hidup kita ada masa berlakunya Ada expired date nya Umur saya aja 50 Kalau gak perlu tanggung jawab saya udah mau ibadah aja lah Mau persiapan gitu Ini karena Tanggung jawab aja ya Mau gak mau Kalau negara kita itu Ya bagus gitu Gak perlu saya jauh-jauh 6600 km jaraknya saya harus kerja Cari uang Dari rodifah ke wajifah Dari tiupan pertama Sampai ketiupan kedua Itu kayaknya jaraknya bertahun-tahun ya Ustadz ya Lama gak sih ya Kemarin juga saya ini Ustadz Ada yang disebelah saya Saya bilang Boleh gak saya sharing Saya bilang begitu Kenapa Antum itu kalau sholat tuh Gerakannya banyak banget Karena mungkin banyak bulu ya Ustadz ya Jadi suka begini Ustadz Sholatnya Bulunya dibersihin Teril gatel Bergerak Terus saya bilang Ini saya aman ma'ruf Nahimungkar aja ya Takutnya saya nanti Ditanya sama Allah Kenapa gak saling menasihati Dalam kebenaran dan sabaran Antum jadinya gak kusuh Salah satu kusuh itu Jangan banyak bergerak Maksimal 3 kali gerak Walaupun dia orang India Gak bisa bahasa Inggris Akhirnya saya kasih video Kasih video seperti ini Akhirnya dia terima Sebenarnya dia udah tau Banyak bergerak di waktu sekolah Dia memang kusuh Dia udah tau Tapi waktu kita inget dia lagi Dia Oh iya mau kasih ya Mau kasih tau gitu Nah itu salah satu Apa namanya Ada banyak sih Ustadz Kayak misalnya Misalnya saya dengerin Ustadz yang lain Bicara Oh saya nyambung nih Dari yang kemarin Tentang bab Sholat Tentang bab Azan misalnya Karena saya baru sampe situ ya Hadis ke-300 Baru sampe di Tahara sama Sholat doang Tapi paling gak Saya nyambung tuh Ustadz bilang ini Ternyata Arti Ustadz bilang kemarin kan Arti Mansop sama Rofu aja udah beda tuh Jarmajur aja udah beda ternyata ya Tidak sebabnya kenapa Orang Arab Eh temen saya kan orang Arab tuh Saya desainer Salah satu desainer itu kan harus tulis Apa tulisan Ustadz Itu gak boleh salah bahasa Arab Antara Fathah sama Kasrol sama Dumla Itu udah beda arti gitu ya Makanya untuk Dan itu jauh banget Antara Kemarin bahas apa ya Surat apa ya Dia bilang Artinya satunya lomba Satunya bertaruh Sumpah tuh Ustadz tuh Jadi kalau dikasih Jadi kalau dikasih Kasroh Artinya Lomba Satunya lagi Artinya bertaruh Jadi menurut Ustadz Semuanya Lomba itu Haram Kecuali tiga Pokoknya untuk jihad Tapi yang lain Boleh sebut Kalau misalnya Lomba yang lain Mubah Kecuali yang tiga tadi Nah kalau misalnya Pakai paham yang Tiga lomba itu saja Berarti lomba 17 Agustus Tidak boleh haram semua Nah itu cara pandang Katanya istihad Katanya Jadi ada riwayat Ada duriat Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi Allah Tuhan Semua Sampai Salam Meliputi kekuasanya di langit dan di bumi Dari penjuru Timur maupun barat Dan Beserta isi diantara keduanya Yang senantiasa memberikan kita nikmat iman Nikmat Islam Nikmat penjauh umur Nikmat syahat walafiat Nikmat beriboda Nikmat 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 Waktu-waktu yang potensial Salah satunya Kita masih diberikan kesempatan Untuk kita Kajian kalinya Salam 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 Tak lupa kita Haturkan senantiasa Kepada jejum kita Wasuri kaudaran kita Sayyidina Wahhabibina Wanabiyina Warasulina Wa maulana Muhammad Surallahu Alaihi Wassalam Diserta keluarga Dan sahabat Masukaran Ya Seperti biasa Masih bertemu lagi Di channel Melindungi Kaji Buker Biasa Menangkajian Hadis Online Kali ini Kita Membahas Masih Surat Anaziat Ayat berikutnya Adalah Ayat Ke 6 Untuk Tafsir Apuran Kita sudah Masuk Kurang lebih Sampai Ke 40 Video Buat Teman Teman Yang Bisa Bisa Mencari Di channel Kami Di Kajian Melindungi Mengaji Atau Kajian Hadis Online Teman Kajian kami Masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ushad Ali Hafizullah Alhamdulillah Beliau telah hadir Di antara kita Senantiasa Beliau diberi kesehatan Dan beri kekuatan Dan beri kemulian Rezeki Dan dimupakan Sebelurusan Selanjutnya Mari sama-sama Kita simak Kajian kita Kali ini Seperti biasa Bila ada pertanyaan Di kolom komentar Bisa ditanyakan Konokomerta Dan insya Allah Akan ditanyakan Pada kesempatan Dan waktu yang tepat Semoga berguna bagi Evanovila selaku Konotet ilmu Fabio khusus Anak fakir Dan tanpa Pancang kata Untuk waktu dan tepat Kepada Burundah Al-Ushad Ali Al-Mukarram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Nah, kalau malaikat-malaikatnya saja hebat, luar biasa, bagaimana penciptanya? Cuma kadang-kadang kita nih, sepatutnya balik, takjub kepada makhluk, bukan kepada penciptanya. Kemarin gak lama ada Covid-nya, takut ya Pak, dengan Covid? Takut? Semua orang pada takut? Takut, takut padahal, tapi tidak takut, kemana yang pencipta Covid. Tujuannya gak nyampe, Pak. Antung, anak antung makan, teh, sarapan, makan siang. Tujuannya apa, Pak? Agar anak antung? Buat energi, kuat kalau bekerja, buat sekolah gitu. Iya, tujuannya agar anak antung sehat, anak antung kuat. Pada saat menyuruh anak antung makan, bukan tujuan untuk makan, bukan. Eh, sarapan, bukan tujuannya supaya sarapan, bukan. Tujuannya biar kita lemes. Dengan keadaannya Covid, tujuannya bukan takutnya pada Covid. Takut apabila kita mati, belum ada persilapan bekal-bekalnya. Nah, itulah pesan yang mau disampaikan. Ada para mara-mara rekat yang bertugas sesuai dengan tugasnya. Iya, hendak kita merasa takut. Gimana kalau hari itu terdiri besok? Iya, bukan ada persiapan yang kita siapkan. Iya. Ya, buat Tarjifur Rajifah, hari itu, ya pada hari itu Tarjifur Rajifah. Ya, Rajifah itu guncangan, betulnya. Yang mengguncang. Ya, guncangan yang mengguncang. Mengguncang apa, mengguncang apa, dari keterangan di sini. Kalau dalam Al-Azhar Al-Bujam, itu dalam perangan. Yang diguncang, bumi-bumi gunung. Kalau itu nggak ada, nggak ada optiknya. Berarti, seluruh alam diguncang. Para tipan pertama, ya orang menyebutnya sang takala. Para tipan pertama, semua bahluk terguncang hebat. Semua yang hidup mati. Di semua yang tegak, hancur. Tipan yang pertama. Seketika mati. Iya. Tapi yang mau dipesan bukan itu, Bapak-Ibu saya lihat. Iya. Karena kalau kematian hari kiamat, ya sama saja dengan mati. Kematian biasa. Ya, intinya apa? Sama-sama mati. Tapi yang mau diperpetensi di sini adalah bukan itunya, tapi tipan yang kedua. Adanya hari berbangkit. Otomatis adanya hari pembalasan. Itu yang saya katakan. Ini adalah yang bisa diimani oleh orang-orang kaum. Kalau mereka beriman, beriman meyakini adanya hari berbangkit, adanya hari pembalasan, tidak berani di semua nama, tidak berani berbuat dosa. Berbuat macam-macam, tidak berani. Banyak orang, bahkan umat muslim sekalipun. Umat yang ada di ngosolah-ngosolah, tidak mengimani hari-hari berbangkit, hari pembalasan. Padahal itu adalah rekan iman. Iman kepada hari akhir. Kalau banyak orang, kalau umat muslim semuanya iman kepada hari akhir, diikuti oleh yang mengikutinya, yang mengiringinya. Ardifah juga bisa disebut. Bapak para malam masyarakat itu menyebuti adalah tipan yang kedua. Demi malaikat-malaikat itu, tipan yang pertama pasti jadi. Artinya, kamu pasti mati semua. Demi malaikat-malaikat itu, pasti kamu akan dibantukkan. Demi malaikat-malaikat itu juga, pasti yang akan dibantukkan, kamu segera berponok-ponok. Terus dengan amal-amalnya. Iman terdipur rwajibah, rwajibah, katba ulha, rwajibah. Kuli bu Iman itu wajibah. Hati-hati mereka, ya, orang-orang kabun, Iman pada hari itu wajibah. Penetara. Ya, karena kita letak ketakuran itu di hati, bukan nyali, hatinya nyali ya. Hati-hatinya gemetar, Pak. Ketakutan, ketakutan, ketakutan. Ternyata, hari-hari yang dipintakan, hari yang pernah digambarkan, itu benar-benar saja. Kenapa gemetar, ada ketakuran yang begitu hebat? Ya, karena merasa ya belum ada persiapan. Jadi, seperti kita sedang tidur, tiba-tiba di cerita kita alarm bunyi kencang sekali. Kaget. Tersentak bangun, ya. Tapi ini kan bukan alarm. Prompet. Ya, tangga kalah yang kedua. Mereka belum tertakutan. Ada apa, ya. Ada apa, ya. Ada apa. Ya, lagi enak-enak tidur. Ya, dalam ayat yang lain, perasaan baru kemarin kita isi rahat. Perasaan baru-baru setengah hari kan ditidur. Tersentak diganggitkan lagi. Dalam jarak-jarak yang lain. Ya, hati-hatu mereka gemetar. Ya, abu soruha pandangannya, bahwa, ah, pandangannya khusus. Kalau khusus di dunia, itu kemuliaan. Soalnya khusus, ya, ya, rendah hati. Takut kepadah di dunia itu bagus. Kemuliaan. Tapi di akhirat, hari akhir, ya, terlalu balut karena apa? Karena perasa hina. Tidak punya amalan. Apa yang mau ditampilkan? Apa yang mau ditunjukkan? Amalannya punya. Dia tertunduk malu. Bukan sekedar malu, dia ketakutan. Ketakutan, malu, dan sebagainya bercampur aduk. Pada hari, pada hari itu. Ya, ma terjukur. Apa? Kulubu, ya, ma ilu wajibah, habsalruha, khusy'ah. Ya, ini, kalau takut di dunia, masih berguna. Tapi takut di akhirat, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Terus, ya, puluh, nah, ya, mereka berkata orang-orang yang kervir, ya, dengan menggunakan kelewat al-listifah. Ya, inna, apakah sesungguhnya kami lamar duduna. Pas kucami akan, pasti kami di bangkitkan, silah hafiroh. Ya, hafiroh sebenarnya lubang, ya. Pada lubang, dulu ini. Menggali lubang itu namanya hafiroh. Ya, kalau duduk, kan kalau kita jalan kaki, Pak, nyeser, tidak pakai alas kaki, tidak masalah, kalau di jalannya becek, pada saat kita berjalan, ada tapaknya tidak? Ada tapaknya, ya. Jalan, tapak, ada tapaknya. Ya, nah, kalau antem berjalan mundur, berjalan mundur, mengikuti tapak yang sudah ada, berjalan kembali, ya. Nah, itu namanya hafiroh, mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan, seperti semula. Padahal kami sudah mati. Nah, kalimat-kalimatnya kalimat tanya, Al-Istifan dengan nada mencelah, mengecek. Nginyir, Nginyir, Insya Allah, mereka padahal tidak percaya, dengan kata, apa kami akan dikembalikan, seperti semula. Dia mengecek. Kalau orang kaki, sudah dicisakan tentang hari kiamat, kehaifu bangkit, dan kembalasan, mukanya berlumat, malah mengecek. Apa kami akan dikembalikan, seperti semula. Ini takut. Malah mengecek. Itulah Allah, apa Quran. Dengan ayat-ayat Quran, sebagian besar, ada yang tertesat. Sebagian lain, ada yang dapat betunjuk. Iya. Dengan keumpamaan-keumpamaan, ada yang tertesat, ada yang dapat betunjuk. Dengan peringatan, dengan ancaman, dengan gambar gembira, ada yang dapat betunjuk, ada yang tertesat. Iya. Nah, kita termasuk yang mana, dari jelas. apakah termasuk orang-orang yang dapat betunjuk, atau tidak. Iya. Kalimat al-utifah, atau bis. Iya. Untuk mengecek. Apa namanya, mengecek. Iya. Bisa juga kalimat-kalimatnya, al-lingkari. Kalimatnya untuk mengingkari, apa namanya, apa namanya ya, apakah kami akan kembalikan semula. Iya. Kenyataannya iya. Tapi mereka mengingkari. Artinya, mereka tidak percaya sebetulnya. Cuma, kita dimengecek. Iya, dengan cara bertanya. Dengan cara? Dengan cara bertanya. Selamat budu nafil hafirot. Selamat budu nafil hafirot. Akan kembalikan di seperti, seperti, sejajahnya yang semula. Ida ku nafil hafirot. Dan apakah kami juga, ketika menjadi izaman, tulang. Ya, tulang-tulang nafil hafirot. Nafil hafirot itu lapuk, Pak. Kayu kalau lapuk kan, mudah sekali lapuk ya. Mudah sekali lapuk. Ini tulang. Tulang seperti kayu lapuk. Maksudnya, Pak, orang-orang kafir kurais, pada waktu itu, menggali kuburan. Menggali kuburan, orang-orang yang sudah mati, yang sudah mencari tulang-bulang, ditampakkan, diambil tulang-bulang, ditunjukkan kepada Rasulullah. Apakah, apakah sudah seperti ini, kami akan kembali lagi? Akan jadi manusia kembali lagi? Ini kan kalimatannya, untuk apa? Untuk mengejek sebenarnya. Karena belakang tidak yakin. Kalau demikian, contohnya, kalau begitu, apabila benar, kekembangan seperti itu, itu pengembangan yang sangat mengurungi, mengurungikan. Ya, rupi doang saya, kalau begitu. seolah meyakini, padahal tidak. Mereka hanya, hanya bercanda, mengolok-olok, tentang adanya hari, hari akhir. Nah, ternyata, kisah ini juga kita alami, sekarang ini, Pak. Banyak orang, yang tidak percaya dengan hari akhir. Padahal muslim. Kalau tadi, akhir tadi, mereka tidak percaya hari akhir, wajar. Karena bukan muslim. Karena kafir. Kafir muslim. Dia menyebabkan, berhala. Kafir muslim begitu, Pak. Tapi, kita yang ngakunya muslim, umat dan Nabi Muhammad, s.a.w. Tentu, yang percaya dengan hari akhir. Oh, enggak, kami percaya dengan hari akhir. Itu kan kekuniman. Itu kata mereka. Filisannya begitu. Tapi, prakteknya, amal kesehariannya, tidak mencerminkan dia orang-orang yang yakin dengan hari akhir. Kok masih korupsi? Kok masih berdusta? Kok masih-masih keras kepala? Kok masih enggak sholat juga? iya. Padahal, muslim. Padahal, semua cedek Muhammad, ngakunya, mereka beriman. Bedanya apa dengan orang-orang yang orang-orang munasih? Orang-orang yang Yahudi yang ngaku pura-pura beriman. Padahal sebenarnya dia tidak beriman. Hanya diri sahaja. Iman itu adalah Al-Imanu At-Takfir Ma'a Al-I'an Iman itu adalah At-Takfir Penghutungan, Sumpah, Pengucapan Ma'a Al-Ija'an Yang disertai dengan ketuduk batuan Dalam Ramallah Soleh Ya, dengan adanya iman Dia bukan dengan ketuduk batuan Entahnya dikerjakan, Narangannya Ditinggalkan. Itulah iman Al-Imanu Kalau cuman mengatakan Saya beriman, Saya beriman Ya, itu burung-burung Baya juga bisa mengatakan Tentu Ya, Saya beriman, Tapi nyatanya apa? Tidak sesuai dengan Dengan-dengan ucapannya Seorang pelukis Bapak-Ibu sekalian Tidak pula mengatakan dirinya Saya ini Saya ini pelukis andal Tidak perlu Tinggal buktikan apa? Dengan apa Dengan karya Dia tinggal seorang-seorang di dinding Dikep takut tanpa Jadi, Lukis ya Oh, Inilah karya Itulah pelukis Cukup dibuktikan dengan karya Ya Pada apa-apa namanya Seorang ahli Tidak perlu mengatakan Dibininya ahli Tinggal dibuktikan dengan karya Biarkan karya yang menjauh pertanyaan Keraguan-keraguan mereka Begitu peluk orang-orang yang beriman Ya Ya perlu diiman diucapkan, perlu Tapi yang lebih penting adalah pengawalan aplikasi Kalau mereka beriman kepada hari akhir Bisa tidak ada kemungkinan di negara Indonesia Kalau beriman kepada hari akhir 78 tahun semerdekat Indonesia Maka seperti ini kejadian Kepadaannya Masih seperti terjadi Dibuatnya sendiri Ya Kalau mereka beriman kepada hari akhir Nabi Muhammad SAW Hanya butuh 23 tahun 13 tahun di Mekah 13 tahun di Maridah Katakan kita 23 tahun juga Kalau Nabi Muhammad SAW 23 tahun menguasai 23 dunia Kalau kita 23 tahun Mengikuti apa yang Nabi telah Telah-telah Telah berikan kejakannya Ya minimal-minimalnya Kita tidak perlu lah 23 dunia kita keuasai Minimalnya Jika kita jadi Tuhan rumah Minimalnya sendiri Ya Berdiri dengan kepala tegak Tidak seperti sekarang Padahal sudah 70 tahun lebih kita merdeka Ya kenapa Masih banyak orang-orang Yang tidak beriman kepada hari akhir Ya Berani berbuat berusaha Bermasyiat Korupsi kepada anak Berarti kan dia tidak berterima Di akhir Gak yakin ada Ada pembalasan Ya Mudah-mudahan Ya kita ya Yang hadir pada kali ini Termasuk orang-orang yang benar imannya Betul imannya Dibuktikan dengan amal Pembalasan hari-hari Menunjukkan bahwa kita Benar-benar beriman kepada hari-hari Mudah-mudahan bermasalah Kurang lebih mohon maaf Silahkan kalau mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya benar Ustaz Di akhir kalimat Ustaz tadi ya Seandainya Seandainya Allah para pemimpin Negeri kita itu Belajar tentang hari kiamat aja Tentang hari akhir aja Mungkin Ya dia takut Bahwa hidup kita Ada masa berlakunya Ada expired date-nya Umur saya aja 50 Udah Kalau gak perlu Ada tanggung jawab Saya udah mau ibadah aja Mau persiapan Ini karena Tanggung jawab aja ya Mau gak mau Kalau negara kita Itu Ya bagus gitu Gak perlu Saya jauh-jauh 6.600 km Jaraknya Saya harus kerja Cari uang Ya Allah Satu pertanyaan Ustaz untuk menutup ya Ini Gak berasal Udah hampir 1 jam aja ya Dari 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 Rodifah Kewajifah Dari tiupan pertama Sampai ketiupan kedua Itu Kayaknya jaraknya bertahun-tahun ya Ustaz ya Lama gak sih ya Jadi tapi 40 tahun Oh Bener ya Oh Dari tafsir ya Dari tafsir ya Dari tafsirnya pendapat ya Iya 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 Ya Pada kenyataan Saya gak tahu Berapa-berapa Tahunnya Iya Karena pak Kita gak ngalami Kalau pak Mudah Mudah-mudahan Jangan sampai ngalami Kita Tampaknya 40 tahun Ini perlu ditelen Dulu pelan-pelan ya Ustaz Ya mungkin sampai disini Lagi itu Saya bilang Iya Terlupa itu Sengaja Tati-tati Tidak Bokoro Sudah sampai Ke Apa 80 80 Ya 80 ya 80 70 78 78 80 Di mayat Kemarin aja saya Belajar Bukan belajar Kebetulan Di Youtube Dengerin Sebelum tidur Dengerin Salah satu Ustaz lah Saya gak mau sebut namanya Itu ada Belajar Viki Ternyata Tempat pelajaran Viki Ustaz Saya pikir Belajar Bulubur Maram Belajar Viki Itu ada Empat 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 Kalau gak salah Salah satunya Viki Ibadah Yang kita Belajar Di Bulubur Maram Ternyata Masih Banyak Lagi Viki Tentang Yang Lain Gitu Tambah Kekil Lagi Saya Jadi Banyak Banyak Yang harus Dipelajari Mudah Mudah Bisa Dapat Usaha Balik Lagi Ke Indonesia Biar Uang Yang Jalan Sayanya Kejar Yang Ketinggalan Pelajaran Gitu Mudah 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 Ini Saya Sambil Belajar Alhamdulillah Saya Dapat Guru Menurut Al-Quran Sama Al-Hadis Minimal Saya Ada Hitiyar Di Depan Allah Nanti Saya Bisa Ada Hujah Saya Ikhtiar Ya Allah Untuk Belajar Itulah Sebabnya Kenapa Saya Berusaha Keras Ustaz Anak Anak Saya Ya Semua Dua Allah Yang Jawa Itu Jadi Ulama Ulama Yang Usaha Pengusaha Gitu Maksudnya Amin Ya Memang Gak Gak Gampang Harus Effortnya Usahanya Kuat Gitu Karena Emang Mahal Sekolah 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 Yang Seperti Ini Cuman Emang Langsung Kelihatan Adabnya Berubah Dia Ngafalin Al-Quran Juga Kok gampang Saya Satu justi Aja Murojianya Berkali-kali Ya Ya Mudah-mudahan Temannya Juga Masih Di sini Ada Perubahan Gak Ya Alhamdulillah Banyak Ustadz Ini Bukan Subjektif Di saya Itu Saya Tetap Muroja Ustadz Muroja Dari Awal Sampai Akhir Ulang Lagi Awal Sampai Akhir Kadang Saya Post Sambil Sambil Belajar Ulang Gitu Contoh Misalnya Bahasa Haruh Misalnya Gitu Tayamum Kadang Jadi orang Nanya Sama saya Saya Buka Buku Dulu Supaya Yang saya Baca Maksud Mewakinkan Bahwa Yang saya Share Ada Panduannya Ada Referensinya Ada dalilnya Kadang Perlu menghapal Saya agak Masih Susah Saya Paling Enggak Ada Tampilan Videonya Kemarin Juga Saya Ini Ustadz Ada Di sebelah Saya 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 Bilang Boleh Saya Sharing Saya bilang Begitu Kenapa Antum Itu Kalau Sholat Gerakannya Banyak Banget Karena Mungkin Banyak Bulu Suka Begini Bulunya Dibersihin Teril Gatel Begerak Terus Saya Bila Ini Saya Aman Ma'ruf Nahimukar Aja Takutnya Saya Nanti Ditanya Sama Allah Kenapa Nggak Saling Menasih Dalam Kebenaran Dan Sabaran Antum Jadinya Nggak Kusu Salah Satu Kusu Jangan Banyak Bergerak Maksimal Tiga Kali Gerak Walaupun Dia orang India Nggak Bisa Bahasa Inggris Akhirnya Saya Kasih Video Seperti Ini Akhirnya Diterima Sebenarnya Dia Tahu Banyak Bergerak Di Waktu Sekolah Dia Udah Tahu Tapi Waktu Kita Inget Dia Oh Ya Mau Kasih Tahu Nah Itu Salah Satu Ada Banyak Misalnya Misalnya Saya Dengerin Ustadz Yang Lain Bicara Oh Saya Nyambung Dari Yang Kemarin Tentang Bab Sholat Tentang Bab Azan Misalnya Karena Saya Baru Sampai Sampai Hadis Ketiga Ratis Baru Sampai Di Tahar Sama Sholat Doang Tapi Paling Saya Nyambung Ustadz Bilang Ini Ternyata Arti Ustadz Bilang Kemarin Arti Mansop Sama Rofu Sudah Beda Jarm Jarm Majuro Sudah Beda Ternyata Ternyata Tidak Sebabnya Kenapa Orang Arab Teman Saya Orang Arab Saya Desainer Salah Satu Desainer Itu Harus Tulis Tulisan Ustadz Itu Tidak Boleh Salah Bahasa Arab Antara Fathah Sama Kasrol Sama Dumla Itu Udah Beda Arti Makanya Untuk Dan Dan Itu Jauh Banget Antara Kemarin Bahas Apa Surat Apa Artinya Satunya Lomba Satunya Bertaruh Sumpah Jadi Kalau Dikasih Kasroh Artinya Lomba Satunya Lagi Artinya Bertaruh Jadi Menurut Ustadz Semuanya Lomba Itu Haram Kecuali Tiga Pokoknya Untuk Jihad Tapi Yang Lain Boleh Sebut Kalau Misalnya Lomba Yang Lain Ubah Kecuali Tiga Tadi Nah Kalau Misalnya Pakai Paham Yang Tiga Lomba Itu Saja Berarti Lomba 17 Agustus Tersen Gak Boleh Haram Semua Nah Itu Cara Pandang Katanya Istihad Jadi Ada Riwayat Ada Duriat Nah Itu Saya Dapat Ngomong Dari Ustadz Ini Oh Nyambung Paling Paling Waktu Kita Ngomong Ngomong Ya Agak Ngomong Sedikit Masih Saya Murojah Gitu Kalau Saya Viki Ibarat Itu Penting Banget Sokohle Buat Saya Bener Nggak Ini Solat Waktu Belajar Aji Masih Ustadz Aji Masih Belajar Sama Ustadz Ustadz Belajar Sama Ustadz Ada Beda Pendapat Kan Tapi Paling Nggak Nah Ustadz Ini Bilang Ustadz Kalau Kita Tolerbil Ilmi Apabila Kita Melakukan Suatu Perbuatan Ibadah Itu Salah Tapi Ada Gurunya Insya Allah Kita Masih Ditoleril Karena Kita Melakukan Sesuatunya Ada Petunjuk Begitu Kecuali Kita Lepas Ikuti Nafsu Sendiri Nah Itu Nggak Boleh Dan Belajar Harus Pake Guru Wah Saya Bang Nyambung Lagi Sama Ustadz Saya Ya Mungkin Sampai Disitu Dulu Kita Nanti Ngobrol Lagi Keenakan Asar Saya Lewat Lagi Jama Alhamdulillah 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 Semoga Apa yang Kita Bahas Berguna Dan Menjadi Ladang Amal Buat Kita Semoga Bajas Ini Diberkahi Semoga Aman Kita Kerjakan Dan Diterima Allah Dan Bajas Surat Al-Kahfi Surat 17 A. 29 Allah Berfirman Wa Kulih Lak Murabikum Semua yang Benar Datangnya Dira Allah Semua Yang Siapa Yang Beriman Silahkan Beriman Beriman Silahkan Juga Allah Kasih Pilihan Cuma Tanggungjawabnya Kita Harus Mempertanggungjawabkannya Dan Kita Ada Masa Berlakunya Sabda Rasul Kita Yang Masyur Umur Umat Tidak Jauh Dari 60 Sampai 70 Tahun Nanti Nggak 10 Tahun Langgi Semoga Segala Kesalahan Amin Semoga Kesalahan Kita Dimaafat Yang Berikan Pahala Yang Berikan Dengan Memoranya Wa Alham Bis S Subhan Alham 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 Shabbat